siapa bilang berapa? muazzim ya Rasulullah s.a.w. kita tahu bila mentoka adalah orang yang tidak pernah absen untuk berazan untuk Rasulullah s.a.w. bahkan Rasulullah sering memanggil bila ya bila al-ar'idna bisolah wahai bila istirahatkan kami dengan sholah maksudnya azan tidak azan setelah azan dan setiap azan selesai azan kemudian bila menimak kata Rasulullah untuk menanyakan apa masalah punya ikhoma kalau Rasulullah kata kekian kemudian Rasulullah terima kasih kemahnya untuk berhasil tanpa sholat barulah gilalpon rutinitas terus dilakukan sampai kemudian Rasulullah s.a.w. meningat dan bila al-ar'idna bisolah yang beri bersama cintanya kepada Rasulullah tidak sanggup hidup di Madinah karena setiap jengkal orang di Madinah selalu mengingatkan beri bersama cintanya kepada Rasulullah s.a.w. sehingga dia memutuskan untuk berhijar tidak lagi tinggal di Madinah sampai sekian masa yang begitu lama akhirnya bila berhenti bertemu Rasulullah dan Rasul bertanya wahai bila kenapa bila tidak ziarah ke tempatku akhirnya bila di Oroba terperanjat dan segera mengemas barang untuk pergi ke Madinah berziang ke makanya Rasulullah s.a.w. ketika bila sampai ke Madinah orang-orang Madinah tahu bahwa mahasil Rasulullah s.a.w. telah hadir di Madinah akhirnya kalita yang menjawab saat itu meminta bila alhamdulillah tapi begitu rindu dengan suara maukah bila alhamdulillah kata bila saya sudah lama tidak azar dan saya tidak bisa azar wahai bila sekali ini saja mohonlah azar yang terakhir kemudian karena itu diminta oleh sahabat bercerita Rasulullah s.a.w. akhirnya bila memberanikan diri untuk azar coba bayangkan sudah sekian lama tidak terdengar suara Rasulullah s.a.w. suara bila alhamdulillah bagi orang-orang Madinah tiba-tiba bila kembali azar ketika bila mulai azar orang-orang Madinah terperanjat saja sampai di atas mereka bilang apa yang seluruh suara ini lagi karena suara ini tidak pernah bergadilan kecuali ketika seluruh suara ini sehingga akhirnya semua orang bila alhamdulillah menyambut azar bila alhamdulillah tapi tidak ternyata ketika bila berbual mengucapkan azar alhamdulillah dia tidak bisa meladukkan tidak bisa meladukkan tidak bisa meladukkan menangis menangis saifat dan disaksikan Rasulullah penduduk Madinah mereka mengikuti menangis seakan-akan mengingat memori dimana Rasulullah meninggal di hari itu semua tidak ada yang kuat untuk mendengarkan azar bila alhamdulillah dan bila alhamdulillah tidak pernah berhasil menyelesaikan azar ini langsung di kecintaan dari bahasa sahabat Rasulullah sosial sebenarnya masih manggap tapi semoga tiga cuplingan pesan ini membunguhkan kita merasa saya di posisi mana kecintaan saya kepada Rasulullah sosial apa sudah sebegitunya kita lihat next next slide kita lihat jangan dulu pikirin bagaimana cinta kita kepada Rasulullah kita lihat sudah supaya kita tambah cintanya kepada Rasulullah seberapa seorang Rasulullah mencintai kita coba kita lihat Rasulullah sebelum wafatnya seakan-akan menyembuh nama kita masing-masing dengan kalimat terakhir yang beliau surjakan umati 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 seakan-akan dia memanggil izahat izah bagaimana nasib izah bagaimana nasib agetan itu seakan-akan menjimu nama kita umati 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 berikutnya memikirkan masyarakat kita setelah teman-teman kita apakah kita menjari umati merata atau penuh begitu sangat gampang cerita Rasulullah semangat sampai kita membuat sahabat-sahabat yang di cerita yang di berhubung di percaya atau tidak bahwa Rasulullah suatu ketika bertanya kepada sahabat wahai sahabat-sahabatku hari ini yang membuatmu sangat rindu kepada saudara-saudaraku kata-kata sahabat itu adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku tapi dia mencintaiku lebih kecintaannya kepada ibu dan bapak dan kepada anak-anakku itulah sahabat Rasulullah begitu rindu kepada yang tidak pernah melihat langsung Rasulullah tapi begitu beriman dan menggebu keimanannya sampai ketika Rasulullah merintahkan kepada umat Islam melaksanakan Rasulullah kita salah lima waktu ketika Rasulullah lewat perintah ayat Al-Quran berada berada kita untuk menutup Allah kita tutup Allah karena cinta kita kepada Rasulullah tapi ternyata Rasulullah jauh mencintai kepada kita bahkan dalam suatu hadis mengatakan lebih dari seorang ibu mencintai anakmu begitu dalam cerita Rasulullah kemudian selanjutnya Rasulullah sangat memimpin sekali semua umat beliau itu masyarakat sampai ada setelah yang Rasulullah sampaikan semua makutas dimasukur sampaikan kejuali yang inggang ternyata ada makutas yang gak mau sampaikan dia ada shorat gak mau shorat dia ada kuasa gak mau kuasa gak mau shorat gak mau kuasa gak mau selanjutnya selanjutnya aku pasti akan memberikan kepadaku semua yang lama sampai kau hidup dan begitu mendengar ayat ini Rasulullah langsung menangis bersubit berterima kasih kepada Rasulullah dan bagian selanjutnya adalah silahkan kita tanya Bagaimana kecintaan Rasulullah s.a.w. kepada generasi setelah burung-burung siap menyebabkan burung-burung siap ditipatkan oleh mereka kemudian ketika burung itu sudah dapat izin dari Allah s.w.t. dengan syarat bahwa izin itu pun diaksesikan oleh Rasulullah maka dia siap menyebabkan burung itu kepada penduduk tapi ternyata ketika Rasulullah tahu bahwa burung-burung siap ditipatkan oleh mereka penjaga burung yang sudah gerak melihat umat Rasulullah yang begitu sangat menyebabkan kasih Allah ini akhirnya Malaikat Jibril menyampaikan apa yang diinginkan oleh mereka mereka penjaga burung wahai Rasulullah ada salah dari mereka penjaga burung-burung ta'id ia siap menyebabkan burung ini kepada penduduk ta'id seandainya yang kau mengizinkannya kata Rasulullah Tidak sampaikan kepada penduduk ta'id tidak sesungguhnya mereka tidak tahu sesungguhnya mereka tidak tahu kata Rasulullah Tidak ada dari anak keturunan mereka yang menyebabkan ini bukti kisah cintanya Rasulullah kepada kita bukti banyak nah tidak mungkin kita sampaikan 100% disini